Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Ajo Gadget Channel, salam sakin. Hari ini saya kedatang beberapa case lagi yaitu untuk seri Vivo Y33S yang terbaru seperti ini. Oke sebelum saya mulai, jangan lupa like share and subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Oke kita langsung masuk saja ke case yang pertama dengan nama Case Candy Strap dengan warna ungu seperti ini. Sekarang kita coba buka saja ke depan penampakan casing kita kali ini ya. Kita buka untuk bagian atasnya. Seperti ini di dalamnya kita dapat busa-busa seperti biasa. Dan ini dia strap warna-warninya seperti ini. Ini dengan jenis softcase yang lumayan lembut. Dan penampakan bagian dalamnya seperti ini. Ada tulisan matrix dan dikasih busa untuk pelindung bautnya sepertinya. Selanjutnya kita coba pasang saja ke seri Vivo Y33S kita kali ini. Kita pasang bagian atas, selanjutnya bagian bawah. Kita dapat penampakannya. Dan ini dia penampakan awalnya ya setelah terpasang. Kalau kita perhatikan case kita kali ini ada semacam tonjolan ya. Tempat gantungan tali strapnya seperti ini. Kalau kita perhatikan lagi bagian bawah kamera kita ada tulisannya 3D kamera seperti ini. Dan casing kita kali ini kalau kita pegang lumayan lembut juga. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita cek saja untuk proteksi kamera case kita kali ini. Ini dikasih semacam cover ya. Berarti ini lumayan aman. Sekarang kita tes apakah covernya tadi mempergari lensa ultrawide-nya. Berarti ini aman juga ya. Tidak ada sisi-sisi fiknet. Sekarang kita berlari untuk bagian portnya. Ini lumayan presisi ya. Tidak ada yang ditutup. Untuk tombol-tombolnya sekarang kita coba lumayan kliki juga. Tombol power lumayan kebuka. Dan bagian bawah ini kita dikasih lagi. Ini tempat gantungan tali strap. Untuk bagian atas. Ini ada lubang tapi tidak tahu fungsinya apa-apa. Ini tempat mic. Dan untuk sisi kirinya ini kosong. Selanjutnya kita cek untuk ketinggian case daripada leher HP kita. Ini tipis ya. Ketinggiannya. Dan lebih dianjurkan pakai 3 ore saja supaya HP kita ini aman. Dan untuk cengkeraman case ini termasuk bagus juga. Kalau untuk file genggaman casing kita kali ini lumayan tipis juga ya. Tidak terlalu menambah ukuran. Dan bagi kawan-kawan yang minat case yang di strap kita kali ini dengan harga 51 ribu rupiah. Dan seperti biasanya bagi kawan-kawan yang minat nanti saya taruh link di bawah saja. Oke seperti inilah penampakan casing kita yang pertama untuk seri Vivo Y33s kita kali ini. Sekarang kita masuk case yang selanjutnya atau case yang kedua saja. Next kita masuk ke case yang kedua ini penampakannya dengan nama case karakter Doraemon. Dan sekarang kita coba buka ya. Seperti biasanya. Sikit yang busa-busanya. Dan ini dia penampakan casing kita kali ini dengan jenis softcase yang lembut. Kalau kita perhatikan lembut tebal juga ya. Sublonanya yang ini. Dan untuk penampakan dalamnya seperti ini. Selanjutnya sekarang kita coba pasang saja ke seri Vivo Y33s kita kali ini. Dan seperti ini penampakan awalnya setelah terpasang. Untuk jenis case-nya case transparan atau case burning. Bagian belakang case karakter Doraemon kita kali ini. Maksudnya bagian dekat kepala Doraemonnya oleh tulisannya Dream ya. Ia pun gagak tutup sama karakternya yang ini. Dan untuk sisi samping case kita kali ini dikasih semacam garis-garis seperti ini ya. Terima kasih telah menonton. Sekarang kita beralih untuk protect camera case kita kali ini. Kita perhatikan dikasih semacam bibir lebih seperti ini ya. Berarti ini lumayan aman juga kalau kita taruh di atas meja. Kalau untuk portnya case kita kali ini lumayan bagus juga. Nggak ada yang ketutup. Dan untuk tombol sekarang kita tes lumayan kliki. Untuk tombol power lumayan kebuka juga ya. Dan bagian bawah ini kita dikasih lagi ini tempat gantungan telistrap. Dan untuk atas kosong. Dan untuk sisi kiri ini kosong. Kalau untuk bagian depan case kita kali ini. Untuk ketinggian case dikasih sedikit bibir lebih juga ya. Seperti ini. Tapi lumayan tipis juga. Kalau supaya lebih amannya lebih dianjurkan pakai anti gores saja. Dan kalau untuk cengkeraman case ini termasuk bagus juga. Nggak ada yang longgar. Kalau untuk masalah filigenggaman. Case kita kali ini lumayan tipis juga ya. Nggak terlalu menambah ukuran. Bagi kawan-kawan yang minat. Case karakter Doraemon kita kali ini. Dengan harga lima yang terjangkau. Yaitu cuma 22 ribu rupiah. Dan seperti biasanya. Bagi kawan-kawan yang minat. Nanti saya taruh link di bawah saja. Bagi kawan-kawan yang pengen order. Oke. Seperti inilah penampakan case kita yang kedua. Untuk seri Vivo Y33s. Sekarang kita masuk case yang selanjutnya. Atau case yang ketiga saja. Selanjutnya kita masuk ke case yang ketiga saja. Untuk seri Vivo Y33s kita kali ini. Dengan nama case Dover State ya. Dengan warna merah. Dan sekarang kita coba buka. Dan ini dia penampakannya. Dengan case hybrid ya. Dengan jenis hard case. Sama bagian pinggirnya ini. Dengan jenis soft case. Dan sama penampakan bagian dalamnya seperti ini. Dan sekarang kita coba pasang ya. Case seri Vivo Y33s kita kali ini. Kita pasang untuk bagian atas. Selanjutnya bagian bawah. Dan seperti ini penampakan awalnya. Kalau kita perhatikan case kita kali ini. Semi-semi transparent ya. Tulisan Vivo nya masih kelihatan. Walaupun samar-samar. Ini dengan sedikit lebih kotor ya. Sudah saya coba bersihkan tadi. Tapi tidak bisa. Terima kasih telah menonton. Kita pindah untuk proteksi kamera case kita kali ini. Dikasih semacam bumper yang limitable seperti ini ya. Sekarang kita tes apakah cover yang tadi mempengaruhi lensa ultrawire kita. Berarti ini aman ya. Tidak ada sisi hitam atau sisi fignetnya. Selanjutnya beralih untuk bagian port. Ini lumayan presisi ya. Tidak ada yang ketutup. Untuk sisi kirinya ini kosong. Untuk atasnya sini kosong. Sekarang kita coba untuk tombol-tombolnya. Lumayan ke-liki juga. Untuk tombol power. Lumayan kebuka. Dan bagian bawah kita ada kasih lagi. Ini tempat gantungan telistrap. Dan kita beralih untuk bagian depan. Untuk ketinggian case sekarang kita coba. Cek ini hampir sama rata saja. Kalau lebih tinggi pun ini tipis. Dan lebih dianjurkan pakai anti gores. Kalau untuk cengkeraman case kita kali ini termasuk bagus juga. Dan untuk feel genggaman ini. Tidak terlalu menambah ukuran ya. Bukun ada sedikit tebal bagian sisi kirinya ini. Bagi kawan-kawan yang minat. Case The Frosted kita kali ini dengan harga 36.000 rupiah. Dan seperti biasanya. Nanti saya taruh link di bawah saja. Bagi kawan-kawan yang pengen order. Oke seperti inilah penampakan case kita yang ketiga. Untuk seri Vivo Y33s. Sekarang kita masuk case yang selanjutnya saja. Kita masuk ke case yang selanjutnya. Atau case yang keempat. Dengan case karakter rainbow seperti ini. Sekarang saya coba busa ya. Kita pikirkan busa seperti biasa. Masih dengan jenis soft case. Seperti ini lebih lembut. Dengan sisi kirinya bagian atas bawah. Dengan transparan. Dan untuk penampakan bagian dalamnya seperti ini. Dan selanjutnya. Sekarang kita coba pasang. Oke seri Vivo Y33s. Dan seperti ini penampakan awalnya. Kalau kita pegang. Untuk case kita bagian belakangnya lebih lembut ya. Ada tulisan nice-nya. Ada warna-warni seperti ini. Warna-warni pelangi. Selanjutnya kita cek. Untuk proteksi kamera case kita kali ini. Dikasih semacam bibel lebih seperti ini ya. Seperti ini lumayan aman juga. Dan kita pindah untuk bagian port. Lumayan persisi sepertinya. Dan untuk tombol-tombol lumayan kliki. Untuk tombol power lumayan kebuka. Dan bagian bawah ini dikasih lagi tempat gantungan terli strap. Bagian atas kosong. Bagian kiri juga kosong. Dan untuk bagian depan case kita kali ini. Untuk ketinggian case. Ada sedikit beberapa lebih seperti ini. Dan untuk cengkramannya. Termasuk bagus juga. Dan kalau untuk feel di genggaman ya. Termasuk tipis. Dan bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini. Dengan harga yang menerjangkau juga. Yaitu cuma Rp22.000. Oke. Seperti inilah penampakan case kita kali ini. Untuk seri Vivo Y33s. Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya saja. Oke kita masuk ke case yang selanjutnya. Dengan nama case karakter spombok. Bagian atasnya Vivo Y21s. Seperti ini. Oh iya case Vivo Y21s dan Vivo Y33s ini sama case-nya ya. Dan sekarang kita coba buka. Seperti apa penampakan case kita kali ini. Seperti biasanya ada busa-busa. Dan masih dengan jenis soft case. Sekarang kita coba pasang ya. Ke seri Vivo Y33s kita kali ini. Kita pasang untuk bagian atasnya dulu. Supaya lebih gampang. Selanjutnya untuk bagian bawahnya. Dan seperti ini penampakan awalnya. Ada tulisan spombok. Dengan gambar spombok bagian bawahnya. Seperti ini. Dengan list-list kuning seperti ini. Ada tulisannya nice day. Terus ada semacam gelimbung-gelimbungnya ya. Dekat kamera. Selanjutnya kita cek untuk proteksi kamera case kita kali ini. Ini lumayan bagus juga ya. Dikasih bibir lebih seperti ini. Dan untuk bagian portnya. Ini lumayan presisi. Dan untuk tombol-tombol. Lumayan kliki. Untuk tombol power. Dan lumayan kebuka. Dan bagian bawah dikasih lagi tempat gantungan teletrap. Dan bagian atas ini kosong. Dan untuk sisi kiri ini kosong. Dan kita pindah. Untuk bagian depannya. Seperti biasa kita cek. Untuk cengkraman case-nya ini termasuk bagus. Dan kalau untuk ketinggian case daripada laptop kita. Lumayan tipis ya. Dan lebih dianjurkan pakai anti gores. Kalau untuk feeling genggaman. Hampir sama dengan kawan-kawan yang tadi. Lumayan tipis ya. Nggak terlalu menambah ukuran. Kalau untuk masalah harga pun sama. Ini dengan harga 22 ribu rupiah. Dan seperti biasanya. Bagi kawan-kawan yang menit. Nanti saya taruh link di bawah saja. Oke. Seperti inilah penampakan case karakter Spombop kita kali ini. Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya saja. Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya. Masih dengan case karakter. Yaitu case karakter Green Flower. Sekarang kita coba buka. Dan seperti ini penampakannya. Masih dengan jenis soft case. Dengan gambar bunga-bunga seperti ini. Karena Forest Green Flower. Dan untuk penampakan bagian dalam seperti ini ya. Dan selanjutnya. Sekarang kita coba pasang. Seperti apa jadinya setelah terpasang ya. Untuk Vivo Y33s kita kali ini. Dan seperti ini penampakan awalnya setelah terpasang. Jadinya selesai. selanjutnya kita cek untuk proteksi kameranya seperti kawan-kawan yang di awal tadi ini lumayan bagus juga ya dikasih semacam bibir lebih seperti ini dan untuk bagian port hampir sama lumayan bagus juga untuk tombol-tombol hampir sama untuk tombol port lumayan kebuka untuk gantungan tali strap maksudnya dan untuk bagian atas kosong dan untuk sisi kiri ini juga kosong kalau untuk cengkeraman cash hampir sama dengan yang lainnya tadi dan kalau untuk filly genggaman lumayan bagus juga ya lumayan tipis maksudnya kalau untuk masalah harga ini pun sama persis dengan harga 22.000 rupiah oke seperti inilah penampakan cash green flower kita kali ini sekarang kita masuk cash yang selanjutnya atau cash yang terakhir saja kita masuk ke cash yang selanjutnya cash yang terakhir masih dengan cash karakter itu cash karakter red flower atau cash karakter bunga merah atau bunga rose ya seperti ini ini masih dengan jenis soft cash dan sekarang kita coba pasang ya cash seri Vivo Y33X kita kali ini dan seperti ini penampakan awalnya setelah terpasang dengan gambar bunga lumayan simpel seperti ini dan ada gambar kupu-kupunya tulisan Vivo-nya masih kelihatan ya selamat menikmati sekarang kita cek untuk proteksi kamera cash kita kali ini ini dikasih semacam cover ya beda dengan kawan-kawan yang sebelumnya kalau kita perhatikan ini gak ada semacam covernya lumayan aman juga berarti yang ini selanjutnya kita tes apakah covernya tadi mempengaruhi hasil kamera kita berarti ini lumayan aman ya gak ada sisi hitam atau sisi wiknetnya selanjutnya kita cek untuk bagian portnya lumayan presisi dan untuk sisi kirinya dikasih tempat gantung tali strap bagian bawahnya bagian atas kosong dan untuk tombol-tombol lumayan kliki untuk tombol power lumayan kebuka seperti ini kalau untuk bagian depannya untuk ketinggian cash kita cek ini yang bersama rata saja dan lebih dianjurkan pakai anti waris supaya pay kita nyaman dan untuk cengkramannya ini termasuk bagus ya dan kalau untuk feeling genggaman lumayan tipis gak menambah ukuran kalau untuk masalah harga cash ini sama dengan dengan cash kawan-kawan yang tadi di awal dengan harga 22.000 rupiah seperti biasanya bagi kawan-kawan yang minat nanti saya taruh link di bawah saja oke seperti inilah penampakan cash kita yang terakhir sekarang kita coba santikan satu persatu saja cash kita kali ini oke ini dia sebuah penampakan cash kita yaitu sekitar 7 buah cash kalau seandainya disuruh membeli 2 cash favorit saya yang pertama cash candy dengan stripe ini dan selanjutnya cash yang terakhir dengan gambar bunga-bunga warna merah ini oke mungkin segini dulu untuk pembasan cash vivo y33s kita kali ini sebelum saya akhiri jangan lupa like share dan subscribe channel hajo gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru bagi kawan-kawan yang pengen request cash juga bisa silahkan tulis di kolom komentar saja dan terima kasih bagi kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini sampai akhir sekarang saya akhiri saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh